Intro Siapa namanya tadi? Ki, saya lupa Rahiang Rahiang Adharma Adharma Angkus di Karang Terus untuk apa Astadewa Nyuruh Jawa Wisesa untuk mendesain Agar Aki ditangkep sama Selatan Pantesan si Belang Berani marahin Si Bodas Berarti si Belang itu Indung-indung Aki Datang gak? Nah ini pertanyaan bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berarti si Belang Berarti si Belang itu Berarti si Belang itu Berarti si Belang itu Jaga terus Iman Jilin Dan amal kita Berarti si Belang Al-Fatihah Insya Allah pada malam hari ini saya akan berdialog langsung dengan sosok yang bernama Rahiang Jayadharma atau lebih kita kenal dengan sebutan Ki Jarod Dialog saya pada malam hari ini berkaitan dengan beberapa kejadian yang telah lewat yang semuanya diawali di lokasi Pantai Cipatuja yang mana sama-sama kita ketahui bahwasannya di lokasi itulah Rahiang Jayadharma dibawa ke wilayah tengah entah ini merupakan satu strategi yang dilancarkan oleh Ki Jarod atau memang kejadian ini betul-betul murni penculikan oleh sebab itu pada malam hari ini saya akan memanggil langsung Ki Jarod yang Insya Allah saya akan masukkan ke tubuh Sadi agar saya bisa mengetahui lebih lanjut apa yang sesungguhnya terjadi apakah Rahiang Jayadharma betul-betul diculik atau ini semua merupakan salah satu strategi yang mana Rahiang Jayadharma mempunyai misi-misi tertentu yang tidak saya ketahui baiklah sahabat syiar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu ikuti terus dialog saya bersama Rahiang Jayadharma yang berkaitan dengan tragedi hilangnya Rahiang Jayadharma di Pantai Cipatuja, Tasik Malaya jangan kemana-mana tetap di Syiar Dalam Gelap baiklah sahabat syiar bersama saya sudah ada Sadi yang Insya Allah seperti biasa menjadi wadah atau media dialog saya bersama Rahiang Jayadharma bagaimana itu sudah siap? siap ya? oke ini masih ke konci ini ini siap ya fokus ya? kenapa ini nyamuk? memang kita perlu lotion anti nyamuk ini kayaknya kalau buat liputan malam terutama di kebon begini oke ini fokus ya Bismillah Allah musulia lana binah muhammadin wa ala adih wa sahabu ilah subhanahu wa ala adih Bismillah Allah musulia lana binah Bismillah 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 Allah musulia lana binah Bismillah 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 Allah musulia lana binah Bismillah 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 oke sahabat syiar yang dirahmati Allah pasport yang ada di tubuh Sabaruddin telah saya buka mudah-mudahan Aki bisa segera masuk ke tubuh Sabaruddin memang Aki ini Rahyang Jaya Dharma gak mau dimasukin secara langsung oleh saya jadi dia inginnya itu biasanya memang masuk sendiri ke tubuh Mediator Sadi mudah-mudahan beberapa saat lagi kita akan berjumpa dan bisa berdialog dengan Rahyang Jaya Dharma untuk menceritakan apa sebenarnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu terima kasih telah menerima kasih telah menerima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya Aki aku maha damang damang ya damang ya Aki gimana damang ya sehat sehat jang Alhamdulillah Alhamdulillah sehat iya Aki sehat enggak kenapa Ki ada yang kurang nggak enggak kan lengkap semua Ki imah saja kok imah kebun ini Ki kebun ini lobat tangkalan itu cahit Hah iya kok cahit kenapa Ki aneh ya loh kok punten numpang emang ada siapa itu Ki ada yang punya si berum si berum rambutnya panjang Hai si berum rambutnya panjang masa perempuan awal 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 Oh ya perempuan lagi dengan apa-apa lagi ah 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 itu di dalam banyak makanan sih ayah Sampe kemarin waktu sepulang dari Jogja Ki langsung kemana hai 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 kalau ujang kalau u oh jadi sebelum ke Jawa Barat aku ke lau dulu Hai kita kadinya hulak hmm disuruh sama siapa itu kau wcsa jawa wcsa ku jewe nya Hai panglima nanya panglima lau panglima lau mh rayang mh adharma andikus dikara pusuh Masya Allah yang bener Ki itu panglimanya yang lau ya teteh pengabdi angkasa ngomong setia jang pengabdi angkasa Hai sebelumnya kita pernah ketemu nggak atau komunikasi sama dia Ki ngomong setia jangka dianggung oh kenapa keliang udah lama kali Aki nggak masuk Hai 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 mana muter-muter wadi bangku siap nah Sabeh Hendra Oh kikian wadi bangku loh tuh hubungannya maki apa guru guru masa punya guru kecuali Aki mau belajar edit nah itu baru apa itu oh jadi dia pernah datang di liputan kitab di saat di Watu Payung iya betul, utusannya itu kalau gak salah waktu itu masuk ke Dian Cepluk lain yang Ujang terhees tidur, malam dan siapa hanya dengan musyola lain oh musyola, oh iya benar saya sempat ke musyola waktu itu Ujang heesnya Cina Amroh Kanjang Ujang didinya tapi dia gak menyebutkan nama siapa namanya tadi saya lupa Rahyang Adharma Angkus Dikara Angkus Dikara namanya saya baru dengar itu di siwanya iya iya Ujang si Masya Allah Ujang si apa ya apa ya apa ya abah deh abah deh si et ulacak jangan dulu sebut si etha si abah jangan astadewa 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 si etha Udahlah Ki itu kita gak akan aduh janganlah itu Ki karena juga saya dimanggil Aki kesini itu untuk dialog bukan berkenan dengan hal itu Ki jadi Aki saya harap jangan memalingkan atau bercerita Aksono kesini saya pengen fokus karena saya penasaran kru SDG penasaran dan juga sahabat-sahabat SDG mungkin juga pada penasaran tentang kejadian di Cipatuja nah itu jadi sebenarnya apa sih yang terjadi Ki itu semua strategi Aki atau memang murni pencurikan atau Akinya ditangkep Aki ditewak atas perintah siapa ayo jujur awah 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 nita terus nah iya pasti Ki kok Gus Didi pur siapa Gus Didi Ki itu mah Didi bukan Gus Didi dia bukan Gus itu pur ngomong nah dibohongin aja mah pur wah gak boleh sembarangan orang pakai nama Gus cerimah yang panas ya budak pur gitu jadi kedengeran kedengeran banyak iya ngeles weh ngeles oh gitu jadi Aki ditangkap sama Jalapati itu atas perintah siapa yang penting itu dulu wanara yuda ya wanara yuda wanara yuda diperintah oleh siapa diperintah kok Aki Aki yang nyuruh Aki Aki siapa Aki etak iya Aki etak atau sah 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 no etak siapa panggilan sindoyo wisesa wisesa jaya wisesa maksudnya strategi ini strategi bikin strategi terus jaya wisesa disuruh sama siapa kok apa astadewa saya semakin gak ngerti iya terus untuk apa astadewa nyuruh jawi sesa untuk mendesain agar Aki ditangkap sama selatan yang nyaho mau tau apa etak cikidul jawa nanak kumaha yang pengen tau siapa Aki jadi Aki pengen tau dalamnya istana kidul ratu kidul itu seperti apa lantas astadewa menyuruh kepada jaya wisesa untuk mengatur strategi etak sekarang astadewa tau dari siapa Aki minta sama abah emang ngomong gak abah terus bayang nyaho jorona istana cikidul kos kumaha iyun bae strategi kasih sesa kapan emang Aki ketemu asadewa kapan emang Aki ketemu asadewa ke kabromo kapan emang Aki jalan kapan emang Aki kumah acara Hai ya enggak mau non-net tak enggak Hai buk-bu duit Oh Hai amun asyokan kudu ayah tujuan aja iya betul Hai enggak ke buat apaan tahu dalemnya istana ratu kidul tahu kita nggak ada rencana nyerang Hai pasti berkaitan dengan saudara perempuan aki Hai kejam ah dosa kalau berbohong Hai ayo ayo Hai kok bodasnya ada hubungannya sama bodas-bodas juga nggak tahu Hai hodas untuk bicara lain makanya aki maunya seperti itu kan Hai hendra jang loh kohendra nggak ada hubungannya mahenra udah jangan ini hendra kasihan Hai ya gurunya Hai nah gitu Hai guru guru hendra guru hendra Iki pengen tahu ini saudara kembar aki kan Aki Hai iyalah sebagai seorang muslim berbohong itu dosa Hai 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 nah itu banyak Hai terus akhirnya wanara eh jaya wisesa mulai merancang strategi biar aki ditawan oleh pihak selatan betul eh itu dan jaya wisesa menyuruh wanara yuda untuk melakukan strategi itu lah kenapa wanara yuda menyuruh kepada jalapati ambil ambil untuk nyawa nyang jadi jalapati itu memang bener pasukan ratu kidul eh eh hmm jalapati mah ternyawa aki ingin strategi oh jalapatinya nggak tahu wanara yuda tahu tahu oke 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 enggak jadi jalapati nggak tahu ya ternyawa nyang strategi seperti itu terus dia bisa apa aki ditangkep pinggang aki ditarik itu siapa yang ngasih tahu itu kelemahan aki jaya wisesa oh ngomong kak wanara yuda oh wanara yuda ngomong kak jalapati ngetewak jang ngegarisnya jang ngegarisnya merah ya ngegaris merah terus aki nggak merasa ini nggak merasa apa namanya kelemahan aki udah banyak orang tahu musuh-musuh aki nanti gimana kalau tahu itu tenang aja ha ngesedip pindah kok ngesedip pindah ah saya juga perlu penjelasan dari aki tentang aki lodaya dan anaknya si belang ini kaitannya dengan penangkapan aki itu apa karena terjadi dialog-dialog yang hangat ketika kita ada di curug sawer itu ki introgasi di introgasi introgasi nah udah lah nggak usah dibahas itu ki yang jelas aki harus cerita harus bayangin aja 14 hari kita pusing gimana caranya menyelamatkan aki kalau tahu gitu saya nggak selamatin jangan balik lagi nggak kalau tahu setelah kita nanti juga keluar sendiri ini karena kita isilahnya apa ya punya tanggung jawab moral gitu loh aki ditangkap di saat liputan saya SDG disitu tiba-tiba ditangkap kalau kita nggak nyelamatin aki kan beban moral ki kalau tahu ini semua jawi sesa aki yang minta awalnya ya saya ongkang-ongkang kaki aja di rumah mendingan seperti itu untuk ke Jogja nya ya nah nggak ke Jogja makanya aki ganti dengan informasi apa sesungguhnya yang terjadi terutama dua sosok makhluk itu karena saya kesian juga ngeliat si bodas itu sampai disalahin sama bapaknya si belang belang itu nyalahin benar si bodas bahkan ada beberapa tokoh bangsa jin yang dianggap sebagai satu penghianat itu juga sejarahnya saya pengen tahu nantinya itu ke Jogja Jogja kan burit kadinya nya apa? kerburit oh iya waktu sore kadinya aki nampok wah dia mante jauh ya tinggal lurus we rumah acara nanya ngerawan we disancang ya budak na ciblang enggak ini waktu lokasi saya ada dimana nih saya ada di Curug Sawer atau ada di Cipatuja Cipatuja ya oh waktu saya ada di Tasik aki ngehubungin anaknya si belang mohon jang terus? wah aki ditahkulin oke oke sisi cair iya saya waktu itu juga main di pinggir pantai waktu itu ujang? terus pan hujan ya jang? iya sempat hujan sedikit hujan uren iya hujan uren iya 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 orang lain lah ya makhluk lain pasukan yang lain ya terus? di bawah? di bawah hmm akina nyaho si lodaya hmm oh dia itu iniannya lodaya murid incu incunya lodaya oh berarti belang itu anaknya lodaya dong si belang iya pemajikan anak jang oh pemajikan anak anaknya lodaya anaknya lodaya oke oke terus? pancik nak pemajikan anak hindung nak si bodas si bodas si bodas si bodas ditunggu mau mau di pecahan coba ulang kiki saya kurang paham ampunan jikas si bodas si lodaya bodak bodak si belang panitewak iya incunya incunya lodaya iya lodaya punya anak bogak mantu iya si belang si belang iya bogak anak aww iya si bodas lancik nak hindung si bodas oh lancik itu kakak jadi kakaknya itu ibunya si bodas tah etak berarti sepupuan itu sama si bodas wah iya saya udah prima ini karena butuh informasi yang penting oh pantesan si belang berani marahin si bodas berarti si belang itu apa ya taman ya itu motor cycle cycle eh cycle cycle sama sepeda motor-motor motor motor jadi si bodas itu keponakannya si belang begitulah kira-kira tapi nanti itu kita akan bahas nanti di Curug Sawer saya pengen tahu tentang sejarah pengen saya pengen ngungkap masalah si bodas ini terutama masalah dari segi nasab dan kepemimpinan bodas di Curug Sawer ulah cina jang ha ulah nah insya Allah bisa gampang gitu oke nah lalu setelah anaknya si belang ditangkep sama pasukan cycle apa yang dilakukan lodaya lodaya tahu pada saat itu nah tahu anaknya si belang ditawan atau dia tahu malamnya dia kalau gak salah sih informasinya ditangkepnya pas barang aki ditangkep didatang gitu gak baturan aki jang tapi strategi ini lodaya tahu gak aki pura-pura ditangkep ah yang benar dia gak tahu makanya ngiring dan si bodas waktu itu juga ada di hutan sancang di sancang sama si lodaya etak hmm sebab dia datang kalau gak salah beberapa saat pas aki udah ketangkep deh kalau gak salah itu mungkin dia dapat laporan dari makhluk di sekitar itu Curug Panjang siapanya si lodaya asyub ke Raga Bang Samane oh iya eh sejang tapi akhirnya ketangkep juga itu kenapa itu lodaya sampai ketangkep itu itu jauh jaraknya jangaki oh di ngudak dia ngudak jang ngiringan ah tadi kemarin juga si bodas pengen ngudak cuman saya larang itu amun milu kabih mah waduh tangkep barabe jang barabe nya iyalah di Jogja enon gelut na pas ya meni kaset jang siapa lodaya di bodas oh waktu malam ya apa waktu sorenya berang oh waktu dapet serangan dari Kidul tepat jadi itu mau panasnya di pantai panas cuaca ujuk-ujuk hujan gedenya di kota itu itu memang waktunya aja hujan oh ya jang politik 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 iya terus apa yang terjadi ketika itu memang langsung dibawa ke istana selatan pada waktu itu rojang itu sebenarnya di dasar laut atau di permukaan air sih kalau sering doya kan ngomong di atas di atas air itu akhir di tawannya itu untuk kajerojang di ruang eh tahanan hunggul di lukur tapi kok ruang tahanan di atas biasanya kan dimana-mana di bawah namun asuk adinya namun lain masukan anak gak bisa masuk ya itu boga ciri-cirinya tanda 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 terus sempat ketemu sama ratu kidul gak? Aki dipanggil Aki katanya cantik ratu kidul katanya cantik ratu kidul kik katanya cantik ratu kidul kik enggak enggak boleh kik begitu kik enggak enggak ngomong jangan enggak 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 boleh begitu kik dosa kik kalau mau ngasih perumpamaan ke manusia itu sesuatu yang baik-baik jangan sesuatu yang buruk kik enggak baik kik dosa nanti itu kik masya Allah apa aja sih yang ditanya kik yang ratu kidul kik dia sempat nanya tentang masa lalu Aki enggak? siapa bapak? bapak bapak? apa namanya? Aki sempat ditanya apaan aja? ditanya sejarah Aki enggak? anaknya siapa? ibunya siapa? ditanya jang terus? terus dahan jang enggak mungkin enggak nyombong itu dan tadi ngomongin makanan terus masya Allah enggak lah tahanan masih ditanya udah makan belum karunya murn jang enggak lah penjauh jang pasti ada yang Aki sembunyiin terutama masalah fisik juga enggak mau cerita ya tentang fisik-fisik ratu kidul seperti apa kik kudu jang? ya namanya saya tanya jawab aja seperlunya atau jawab yang memang perlu untuk dijawab awak nak oh si gendut yang si gendutnya saya rehan ya? rehan oh rizik rehan ya si gendut si gendut rehan oh rizik oh rizik gendut ya baru tahu jik ini gendut masya Allah banyak pengawalnya di kik apa jang? laki perempuan pengawalnya? ayah lelaki ketemu sama pangeran Sinidoyo enggak di dalam istana itu? anggih jang amprok saya enggak ngomong apa apa nih? ngomong jang apa yang di omongin? nanti enggak amun iya nak si Endra kamari ngomong ho 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 nondra ho 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 hayu nah etak Endra bener itu Endra enggak Endra jang enggak boder saya lama-lama enggak percaya nih makin nih kalau enggak boder terus kayak begini berarti Aki ditangkap Aki ketemu Ratu Kido bohong itu kalau enggak boleh percaya sama Aki nah pulang enggak bohong nah itu dia makanya bohong dosa enggak Gus enggak 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 ada udah pulang kerdiuk ah kerdiuk Masya Allah 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 jadi Aki ketemu panggilan sering doyo juga dengar lah jang serius teh tapi akhirnya saya enggak bisa enggak bisa mencerna mana habar atau berita yang memang itu kejadian murni atau sebagai bodoran karena dari energi Aki itu saya tahu ini ada beberapa kata dijawabnya itu enggak benar sama kayak Ho Ayu Ho Ayu Aendra enggak pernah ngomong begitu apa itu kok Aki bisa bunyi Aki itu Aki 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 enggak ada Aki enggak ada HP itu HP HP HPnya si Sadik enggak bunyi alarm itu enggak enggak itu alarm kalau Aki ngebohong dibunyi banyak iya baga tadi bunyi Aki bohong ujang ulah 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 ngomong dosa ha ngomong dosa saha Aki pasang etak ayo enggak kan enggak bodor kik enggak abok ujang ujang enggak abok gitu kik ya Masya Allah jadi apa dikatakan pangeran serindoyo dia hanya lewat aja atau ada yang dikatakan dia ngedampingi ratukidol memang betul ngedampingan jang tapi di etak di ditakusi abah siapa itu serindoyo apa disuruh disuruh apa sama abah ngajagaan ngajagaan sah ngajagaan etak non gerbang 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 ratukidol Masya Allah Aki waktu ditawan disana itu ketemu sama siapa aja sih yang Aki kenal atau yang kita kenal seperti nyiroro kidol atau anak-anaknya ratukidol ketemu enggak belorong misalnya atau nyiroro kidol amprok 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 itu apa sih ketemu gitu periwis periwis si koneng dia dateng nemuin Aki atau dia cuma jalan selipintas saja amprokan KB maksudnya apa itu amprokan nemuin oh dia dateng ke Aki nyikoneng itu si hejo nyiroro kidol nyai indung indung Aki dateng enggak nah ini pertanyaan bagus ini iya Aki kan udah tahu dia dateng enggak enggak mau cerita diungkap lah gunanya itu di situ memang session ini dibuat untuk itu biar saya tahu biar saya tahu session iya bagian ini atau liputan malam ini memang sengaja untuk berdialog dengan Aki bahasa mana coba anjernya ya manusia diberikan kelebihan itu Siki Aki nyonteknya nah nyontek enggak apa-apa seperti itu Ki ketemu amprok amprok maksudnya amprok itu apa nemuin dia nemuin Aki atau Aki jalan dia jalan amprokan gitu yang jelas nyamperin oh nyamperin berarti dia dateng nemuin Aki terus Aki peluk-pelukan kan lama gak ketemu Ki lo kan enggak enggak apa kata pertama yang keluar dari lisannya Nyiroro Kidul pas ngeliat Aki udah tua dia kan masih cantik aja masih muda Aki ngeliat udah tua padahal indung Aki ngomong iyo wejang kumaha cager damang gitu ngomong bunyi itu terus Aki jawabnya apa cager oh gitu ya Masya Allah memang sahabat syiar ini kayaknya memang banyak sekali yang disembunyikan sama Aki tentang hal pertemuan-pertemuan atau kejadian-kejadian yang terjadi di istana pantai selatan karena memang mungkin adab alam gaib seperti itu Aki sendiri gak mau jujur dengan tentang apa yang sebenarnya terjadi jadi poin-poin yang mendasar aja yang diceritakan kepada kita cuman secara detailnya kayaknya disembunyikan ini pasti seperti pasti seperti itu terus misi Aki kesana kan untuk berjumpa dengan kembaran Aki betul kan betul 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 ketemu amprok dia datang dan dia mengatakan bahwa dia itu saudara Aki yang jadi pertanyaan siapakah dia saya pengen tahu itu datang apaan datang siapa saudara kembar Aki itu siapa angin 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 enggak ada ayo daunnya cuman goyang-goyang angin oye oye datang oye kenceng oye itu kipasnya matiin itu kipasnya kipas nancang kipas angin ayo kayak gitu ooo ngabodoh ngabohong dong saja sekarang saya tembak aja Aki betul enggak Dewi angin-angin itu saudara kembar Aki sumuhun tah etah jadi bukan nyimblorong bukan ya lain beda bapak beda bapak beda bapak beda ibu sama aja itu berarti mister ini sedikit banyaknya sudah terbuka Aki sudah tahu saudara kembar Aki itu Dewi angin-angin dan betul Dewi angin-angin itu murid dari Pangeran Serindoyo betul enggak dan Pangeran Serindoyo diperintahkan oleh Astadewa untuk menjaga Dewi angin-angin dan sekaligus menjadi guru dari Dewi angin-angin kalau Pangeran Serindoyo itu burung seriti Dewi angin-angin itu burung lang laut warna putih saya sudah kenal cukup lama dengan Dewi angin-angin tapi jangan-jangan saya kan sama Dewi angin-angin itu kenalan kenal Aki dulu-dulu waktu tahun 2010 lah setelah saya ke Jogja tiba-tiba ada sosok Dewi angin-angin yang menjadi apa namanya makhluk yang suka ngebantulah saya di Jogja itu setelah Dewi angin-angin bantu saya muncullah Pangeran Serindoyo tapi kenapa Dewi angin-angin bantu saya waktu itu oh pertama Nyai Koneng Selendang Kuning Nyai Selendang Kuning itu selatan juga itu tapi kan Aki belum tahu saudara kembar Aki Dewi angin-angin Cuk Saha Cuk Saha Aki emang udah tahu lah Aki kan kemarin ditangkap ke selatan katanya untuk mengetahui saudara kembar Aki Aki enggak tahu ayang nyaho kumaha cageren cining ah namun asup kadinya Aki teboga eta tanda kumaha carana tadi tewa anu pasukan anak itu wau ke Aki anu jadi inceran anak enak tapi karunya siapa yang karunya Zindoyo loh karunya kenapa tapi itu gimana nasib Dewi angin-angin sebab waktu sore saya kesana mencoba komunikasi dia enggak ada sinyal saya yang saya kasih itu dia enggak muncul biasanya dia selalu muncul saya beberapa kali ke pantai selatan itu itu dia selalu ada selalu mewujudkan diri kur curik yang nangis kenapa pisahan di Aki wah wah sudah kayak di kayak di sinetron drama Korea pakai nangis segala drama naun yang Korea Korea itu kroyak agak kesana dikit kroyak kroyak selatan ya tengah Masya Allah Dewi angin-angin kalau itu sih berarti Dewi angin-angin itu anaknya Nyiroro Kidul ada hubungannya dengan Nawang Wulan iya setahu saya dia itu pemimpin para dayang di sana itu termasuk Nawang Wulan salah satu dayangnya dia termasuk juga Nyai Selendang Kuning Masya Allah tapi kira-kira bakal dicelakakan gak sih Tuki itu Dewi angin-angin sineng moal jang moal Wani kabah hancur hancur aku mau dipayahan ternyata jang emang aku mau dipayahan pan gerbareto amun ditewak ayang dipayahan iya waktu masih kecil masih bayi wajar seperti itu pas tadinya itu wani jang tapi aku gelut yang ratu kidul saya jurus dua jurus jang masa terus aku 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 eleh eleh saya letik iya lawan jalapati aja kita kita ulang wajan enggak ada dia cepluk enggak ada ada di tengah dia tapi insyaallah kita akan ke Jogja lagi penyelamatan dewi angin angin enggak bohong enggak 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 angin angin iyalah betul ujangnya kosok dipakai kusaha ada ada itu oke iya namanya satu ilmu satu guru minyaknya satu ilmu satu guru minyaknya sama saya sama lepi itu satu guru sebenarnya cuman sayangnya lepi sering bolos orang-orang ngaji dia main gitar astabil lo pipi kenapa itu pipi iya betul tapi gini kedatangan kita ke Yogyakarta itu memang enggak ada kaitannya dengan selatan yang pertama sekali mungkin saya ingin tahu tentang kondisi pangeran serindoyo aku udah selaturahmi kesana lagi belum ketemu pangeran terus enager ngungsi jauhnya jauhnya jauh ini barat mata-mata ada aman sini ngomong mana ngungsi kemana ke candi yang candi candi apa rambanan berobudur candi namanya ngomong kelat oh yaudah gak usah disebut deh disana banyak candi sih enggak usah deh kalau emang bisa sebutnya sebut kalau enggak enggak apa-apa candi rokok candi rokok ada juga candi bokok bohong mah nih nanya sama siapa bodas nanya sama bodas dia mah tahu dia curug sawer doang candi bokok bukan rokok rokok mah repi yang disuka ngisep candi bokok ya dan saya rasa juga dia tempat ayang aman lah itu karena memang pihak selatan enggak mungkin masuk ke wilayah candi tempat suci nah lu ngajakan lu tadi jang penitip salam kau jang penitip salam ke saya tadi lagi ngomong siapa itu rahiang oh pangeran pangeran lau pohonnya lupa yang inges panjang namanya panjang ya panjang iya panggil panjang rahiang adarma angkus tikara angkus angkus tikara oh aadarma itu namanya panggil kok orang kaya sunda aadarma aadarma oh aadarma ini artinya gak boleh nanya artinya yaudah kalau gitu saya cuma minta disebutin lah artinya saya gak nanya sebutin aja artinya pengabdi angkasa nusetia jang tapi kenapa dia ngejagain candi bokok dia kan muslim jang di di nyapan ayah terjauh ayah etak kerajaan islam jang solo surakarta mataram iya iya saya paham masya Allah tapi keadaannya baik-baik aja disana karena saya yakin insya Allah baik lah tenangin kenapa tenang terus jinneng ciri guay ditakad itu tapi kan ada indung ada ibunya beres bilang aja aku punya tugas aku punya tugas lah iya tugas aku kenal baik maluk baik maluk jin manusia binatang tumbuhan dan lain sebagainya itu bagian dari akhlak kita rahmatanil alamin itu disitu tetap tetap jaga 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 nah itu ilmu dan amal tetap di CR dijerup poek gini Luki astadewa kenapa merintahin kejauhi sesa untuk ngatur strategi kenapa gak nyuruh lawu sebagai anak yang paling tua jadi ke depan ini kita akan mengislamkan wanara dulu atau Dewi sesa dulu kenapa wanara dulu gimana dengan pangeran serindoyo memungkinkan gak kita kalau mengislamkan pangeran serindoyo ajak bukan ajak pertanyaannya itu memungkinkan gak memungkinkan tau dari mana asal assalamualaikum dan apalagi semua pada sebab itu jaga terus iman kemudian dan apalagi